waktu kecil ini kesini juga waktu kecil pokoknya Ibu Megawati Soekarno Putri yang meresmikan Halo saya Harno assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman di YouTube dan Tarno sekarang ada di Desa Mulyasari kita mulai dari Desa Mulyasari ya ini ada di pertigaan ini menuju ke Wadu Onorjo Wadu Onorjo ini di masanya di sekitar tahun 2001 itu sempat ramai betul yang kala itu diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri banyak ada di Desa Onorjo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulagung Provinsi Jawa Timur ini adalah wadu yang sangat besar jadi kita lihat nanti suasananya seperti apa apakah masih seindah kala itu Oke teman-teman simak Terima kasih telah menonton! 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 luas ya suasana parkirnya ini menjelang mahrib jam sekitar jam-jam Miroin 5.30 ya jam 17.00 lebih 7.00 jadi jam 5.00 lebih 7.00 suasananya seperti ini apakah seindah dulu nanti kita tengok yang di sana ya untuk keindahnya ini dulu jadi primadona di Tulungagul teman-teman Jawa Timur ini jadi primadona wisata terramai waktu itu tidak waktu masanya Pak Monggo teman-teman yang penasaran jadi ketinggi bendungan ini 100 meter panjang bendungannya 54 ini bisa baca sendiri teman-teman ya Nah seperti ini ini karena terdampak pandemi kemarin jadi agak sepi jadi warung banyak yang tutup nih ini sampingnya kayak gini nah suasana kayak gini ini dulu waktu saya kecil ini sepeda motor masih diboleh kalau yang ini ini kincirnya teman-teman ya kalau yang ini ini kincirnya teman-teman teman-teman baling-balingnya untuk pembuatan listrik tenaga air ya jadi buat teman-teman yang belum ke sini ini alamatnya ada di Kecamatan Pagrojo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Hai nah ini pada masanya Waduhunorjo ini menjadi primadona wisata Jawa Timur khususnya Kabupaten Tulungagung jadi sangat rame sekali betul-betul rame ini biasanya penuh sampai sini karena ini mungkin surut ya lagi surut jadi enggak begitu penuh airnya ini sambil menanti adjan maghrib jadi jalan-jalan disini mengingat masa kecilku dulu jadi masih tetap indah dan nelok teman-teman walaupun sudah beberapa tahun sejak diresmikan oleh Ibu Megawati nah jalannya kayak gini ini bendungan namanya bendungan Wono Rejo jadi Wono Rejo itu kalau dalam artian bahasa Jawa wono itu alas Rejo itu rame teman-teman jadi alas yang rame alas jadi rame hutan jadi rame teman-teman ini yang bawah kalau yang ini pintu terowongan menuju ke sini ke yang saya pijak ini kalau yang ini wisata kuliner yang di atas ini yang baru buka tahun kemarin kalau misalnya atau pokoknya ini belum sampai satu tahun nah sekarang kita nikmati bendungan Wono Rejo kayak gini jadi ini untuk spot pemancingan ini kebanyakan daerah sini daerah sini sama pelingkar sini ini banyak sekali untuk pemancingan Oke sekarang kita lanjutin jadi kalau yang itu building seperti kalau mungkin kalau kita sebutnya perkantorannya ini sambil menikmati udaranya yang cukup sejuk daerah sini karena ini menjelang maghrib nah kayak gini ini sesekali kita tengok bawah ya kalau yang bawah itu helipad tuh helipad terus yang sebelah ini gedung cangkring masih Kecamatan Pagerojo juga terus desanya Wonorjo yang sebelah sana paling paling barat ya kalau yang di atas itu desa Mulyosari ini mungkin eh buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like comment dan subscribe dan share teman-teman ya saya banyak-banyaknya ini jauh ini jauh loh ini udah berapa udah berapa menit aduh lelah teman-teman udah udah lelah ini baru eh baru separoh ya ini baru separoh udah capek ini karena panjang banget sama sana bener-bener panjang kita lihat ya sampai sana nih bener-bener panjang jadi saya 不 ähnlich saya mau aku tak di sini ya ya